Kalau ada yang berminat dengan arisan mutiara, silahkan disimak videonya. Nanti bisa langsung hubungi saya, biar lebih jelas ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara, di channel Mutiara Merpati. Konten hari ini tentang arisan mutiara yang kemarin saya buat YouTube-nya beberapa minggu yang lalu. Hari ini saya akan membuat konten pengiriman burung ke Mas Yahrul Duniawannya dari Kebumen. Ini Mas Yahrul di arisan ini ngambil trah, sentifikat trah Mutiara Merpati ya. Warna burungnya Kelabut Lampik, Mutiara-nya 534, PMT-nya 4681 tahun 2022. Ini anak Jokovic ya, Jokovic itu warna kelabu, burung manuver kenceng, mantan juara dari Tim Mutiara. Ya banyak lokalnya memang. Nah, ini saya cross dengan hitam pelampik ya, pertina luar ya. Ini anak dari Plekcus dan ibunya itu cicit dari Masan Logam. Masan Lombang itu burung Bandung yang nitik penceng zaman itu. Ya, Plekcus itu mantan burung Panghegar, mantan burungnya Mekar, burung hitam, tinggi juga. Jadi ini prediksi burung manuver ya. Di sini teman-teman saya, lengkap ya, alamat lengkap. Dan nomor telepon saya setelah ada YouTube Mutiara Merpati, Facebook Mutiara Merpati, IG Mutiara Merpati, dan juga nomor telepon. Nah, ini saya kasih lihat burungnya ya. Nah, ini burungnya rekan-rekan nih. Warna kelabu kelampik ya. Matanya begini nih, matanya. Mata kuning. Ya, kelarnya begini. Ini lagi ngucung ya. Kelampik nih. Kelampik tujuh. Sebelahnya juga sama kayaknya. Oh, sembilan. Sebelahnya sembilan. Kelampiknya tujuh dan sembilan ya. Atasnya palanya ada poletnya sedikit. Ya. Ini ring Mutiara dan PMTI ya. PM Mutiaranya nomor 534 dan PMTI tahun 2022 ya. Burungnya sedeng nih. Burungnya sedeng. Ya, ini Jokovic. Anak dari Jokovic. Nah, ini memang baru pertama kali ini ada teman yang ambil ya. Seperti yang saya ucapkan kemarin, kalau ada yang berminat dengan arisan mutiara, silahkan disimak videonya. Nanti bisa langsung hubungi saya biar lebih jelas ya. Nah, jadi arisan mutiara ini maksudnya buat meringankan beban-beban teman-teman semuanya. Yang benar-benar menginginkan salah satu ternakan dari tim mutiara. Maksudnya begitu. Salah satu Mas Yahrul Junianto ini ya. Dari Kebumen ya. Yang ambil arisan mutiara Merpati. Ya. Jadi biar terlakan mutiara itu terlalu ditersebar lagi nih. Terlalu tersebar lagi hubungi banyak yang memiliki. Dan harapan saya pada jadi player yang bagus di sana ya. Jadi player yang handal. Jadi player yang handal lupinnya. Dan juga, tapi namanya pilih. Harus dilatih bertahap ya. Nggak bisa kita pacu langsung full nih. Harus pelan-pelan bertahap, 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 bertahap. Ya. Nanti kalau dia udah mampu, setilainya udah mampu. Itu baru di pembakan. Ya. Nah. Tadi kenapa mutiara ini baru dijodohin nih, nengah-nengah. Baru dijodohin. Nah, mutiara itu campur ekonan bulu empat, bulu lima. Berarti pilih ikan ini paling buru dua lar gitu baru mau dijodohin. Ya. Terima kasih buat Mas Yahrul Junianto ya. Yang sudah mengikuti arisan ini. Yang penting harapan saya, komitmennya dijaga Mas. Tolong. Ya. Saya juga membantu perkenangan semua. Dan juga teman-teman membantu saya dengan komitmen itu yang saya harapkan. Seperti yang di arisan, video arisan, rahmutiara berpati. Mungkin begitu video hari ini. Mudah-mudahan anak Jokovic ini bisa membanggakan bitimnya Mas Yahrul Junianto. Dokumen ya. Menjadi player yang anda di sana. Harapan saya begitu. Dan juga sukses terus untuk Mas Yahrul. Mudah-mudahan kerjaannya juga lancat. Dan juga semuanya enak lah pokoknya. Yang saya maksud Mas Yahrul Juniawan ya. Bukan Yahrul Junianto. Yahrul Juniawan atau Alung. Ya. Kalau mungkin orang-orang kebumen taunya Alung. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton konten ini. Padahal siapa yang menginginkan arisan, rahmutiara berpati. Silahkan simak videonya. Ya. Itu memperingan sekali. Teman-teman semua yang menginginkan, rahmutiara berpati. Terima kasih. Selamat malam. Mutiara berpati. Yes. Terima kasih.